Dewi Ular Jilid II Setelah berkemas, berangkatlah Licin meninggalkan ayahnya, menuruni pegunungan Hang San Di mana ia telah tinggal bersama ayahnya selama dua tahun lebih Pagi hari itu Licin menuruni pegunungan Ada perasaan gembira di hatinya, seperti seekor burung yang baru terlepas dari sangkarnya dan terbang melayang di angkasa bebas merdeka Selama tinggal di Hang San, Licin telah kehilangan rasa bebas lepas ini, karena ia harus melayani ayahnya Ia sudah rindu akan alam kebebasan, rindu akan petualangan di dunia kang ou seperti yang pernah ia lakukan sebelum ia tinggal bersama ayahnya Banyak yang harus ia lakukan Selain mencari si kedok hitam yang telah melukai ayahnya, pekerjaan yang sukar karena ia tidak tahu bagaimana macamnya si kedok hitam tahu namanya dan tidak tahu pula di mana ia bisa menemukannya Ia harus pula menghadap huisan hosyo atau im yang sencu dan ia ingin pula mencari ibu kandungnya, yaitu Ang Tok Moli yang tinggal di Bukit Tular Merah di Lembah Wang Ho Orang tidak akan mengira bahwa gadis cantik jelita yang berlenggang menuruni pegunungan Hang San itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Ia masih membawa Ang Tok Yam, pedang racun merah, pemberian ibunya Pedang itu tidak nampak dari luar karena ia belitkan di pinggang menjadi semacam sabuk merah yang indah Sulingnya terselit diikat pinggang ini dan sekali ini ia tidak membawa ular hitamnya Ia melepaskan ular hitam yang jinak itu di Bukit Tular Ini adalah karena ia menuruti nasihat ayahnya Kata ayahnya, kalau ia pergi membawa-bawa ular hitam Orang tentu akan menyangka buruk kepadanya Mengira ia seorang tokoh sesat dari dunia Kang O Juga ayahnya berpesan kepadanya agar ia tidak mencari permusuhan di luar Dan sama sekali tidak boleh mengumbar nafsu membunuhi orang-orang Orang-orang yang tersesat dalam dunia kejahatan Tidak semestinya kalau dibenci, bahkan patut dikasihani Mereka itu tiada bedanya dengan orang yang sedang sakit Sakit jiwanya karena dicengkram nafsu Akan tetapi orang sakit, bagaimana berat pun akan sewaktu-waktu sembuh Demikian pula orang yang jahat itu sewaktu-waktu dapat menyadari kesalahannya dan bertobat Sebaliknya, yang waras dan sehat tidak selamanya demikian Sekali waktu bisa saja terserang penyakit dan jatuh sakit Seperti orang yang berbudi baik belum tentu selamanya akan tetap baik Sekali waktu bisa saja ia tergoda dan melakukan kejahatan Tidak ada gading yang tak retak Tidak ada manusia sempurna sepenuhnya di dunia ini Pasti ada kelemahannya Akan tetapi Tuhan Maha Pengampun dan orang yang merasa berdosa dan mohon pengampunan dari dosanya kepada Tuhan Dia pun harus dapat mengampuni kesalahan orang lain Pesan itu masih ternih yang di dalam telinganya ketika Icin menuruni lareng terakhir dari pegunungan Hang San Kini ia menyadari sepenuhnya betapa guunya atau juga ibu kandungnya itu hidup dalam kesusatan Ibunya berhati baja, amat keras dan kejam Tidak pernah mau mengampuni siapa saja yang dianggapnya musuh Dapat membunuhi orang tanpa berkedip Dan sejak kecil ia dididik seperti itu oleh ibunya Akan tetapi kini-kini ia menyadari betapa keliunya watak seperti watak ibunya itu Betapa jauh bedanya dengan watak ayahnya Akan tetapi ayahnya mengatakan bahwa betapa jahatnya seseorang Seperti juga betapa hebat sakit yang dideritanya Orang itu akan dapat menjadi sadar dan bertawubat Seperti juga orang sakit akan dapat menjadi sembuh Adakah harapan bagi ibunya untuk menjadi sadar akan kekeliruannya dan kembali ke jalan bersih? Ia akan mencoba menyadarkannya titik Menghadapi beberapa tugas penting itu, Li Qin menjadi bersemangat dan timbul kegembiraannya Setidaknya ada tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya Kita tinggalkan dulu Li Qin yang menuruni pegunungan Hang San Untuk melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya Dan mari kita melihat peristiwa hebat yang terjadi di bagian lain dari daerah Kota Raja Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu, terjadu usaha pemberontakan yang dipimpin oleh mendiam pangeran Teng Gilok Yang dikenal dengan sebutan pangeran tua Dibantu oleh banyak datuk dan tokoh Kang O Baka kisah gelang kemala titik Akan tetapi usaha pemberontakan itu gagal oleh para pendekar Yang dipimpin oleh pendekar Song Tianli yang kini diangkat menjadi panglima besar oleh Kaisar Tianliong Dan Li Qin juga ikut pula membantu Song Tianli Pendekar muda yang pernah menjatuhkan hati darah perkasa itu Akan tetapi kemudian Li Qin terpaksa mundur ketika mendapat kenyataan bahwa Tianli mencinta gadis lain bernama Teng Chinlan Puteri dari pangeran Teng Gisu Yang kini telah menjadi istri panglima besar Song Tianli Semua ini terjadi dalam kisah gelang kemala titik Banyak tokoh sesat yang membantu pangeran Teng Gilok atau pangeran tua yang tewas dalam penggeberkan pasukan kerajaan Sama pula nasibnya dengan pangeran tua yang membunuh diri setelah melihat usaha pemberontakannya gagal sama sekali Ada pula yang tertawan dan dihokum Sebagian besar dihokum mati karena memberontak merupakan dosa yang paling besar Ada pula yang dihokum buang, yaitu mereka yang masih masuk sana keluarga kaisar yang ikut-ikutan Memberontak atau mereka yang tadinya telah melakukan jasa besar dalam pemerintahan Di antara mereka yang tidak dihokum mati itu terdapat seorang datuk sesat bernama Tiante Moong Koan Ek Tiante Moong terbawa dalam pemberontakan karena janji-janji muluk dari pangeran tua Dan mengingat bahwa dia seorang tokoh Kang Ou yang terkenal dan bahwa dia hanya ikut-ikutan saja Dia pun dihokum buang keluar tembok besar Tiante Moong yang ikut pula bertempur ketika pusat para pemberontak di serbu pasukan kerajaan Dapat ditangkap ketika dia dihadapi oleh Li Chin dan Teng Chin Lan yang kini menjadi istri Song Tian Li Dua orang pendekar wanita yang lihai ini akhirnya dapat merobohkan Tiante Moong dan pasukan lalu menelikung dan menawannya Akan tetapi terjadi hal yang diluar dugaan semua orang Pada saat bekas datuk besar ini dibuang, dimasukkan ke dalam kerangkeng dan dibelenggu kaki tangannya Seperti seekor binatang buas yang berbahaya dan kerangkeng yang beroda didorong oleh para para jurid Dikawal oleh sergu para jurid berjumlah dua lusing orang, datuk besar ini memberontak Ketika kerangkeng itu tiba di dekat tembok besar yang sumi, tiba-tiba saja Tiante Moong merontak Belenggu kaki tangannya patah-patah dan sekali ia bergerak, dia telah menjebol kerangkeng itu Para para jurid tentu saja menjadi kaget dan mengepungnya Akan tetapi apa artinya dua lusing para jurid bagi seorang datuk besar seperti Tiante Moong Biarpun tubuhnya yang tinggi kurus itu tidak nampak kokoh kuat Akan tetapi begitu dia menggerakkan kaki tangannya banyak senjata golok terlempar dan banyak para jurid terpelanting Kemudian dengan mudahnya dia lari seperti terbang cepatnya, tidak Dapat dikejar lagi oleh para para jurid dan dia pun lenyap di dalam hutan belukar di pegunungan yang luas dan liar itu Akan tetapi, karena ketika berada dalam tahanan dan menerima penyiksaan berat sehingga sekujur tubuhnya luka-luka dan nyeri semua Ketika dia memaksakan diri melarikan diri, rasa nyeri tubuhnya makin menjadi dan akhirnya dia terpelanting roboh pingsan di tengah hutan Akan dengan kaki tangan masih dilingkari belenggu yang rantainya sudah dia putuskan ketika merontak tadi Kedua kaki dan tangannya masih terikat belenggu yang belum sempat dia lepaskan Ketika Tian Te Moong menggeletak di hutan itu selama lebih dari satu jam, seekor harimau hitam melangkah perlahan-lahan mendekatinya dan mencium-cium dengan hidungnya yang mendengus-dengus Agaknya harimau itu tidak percaya bahwa ada mangsa yang demikian saja berada di depannya, tanpa dapat melarikan diri atau melawan Harimau itu menggunakan kaki depannya yang kokoh kuat, mengguling-gulingkan tubuh Tian Te Moong Orang tua yang usianya sudah 55 tahun ini mengerang dan merintih Ketika dia membuka matanya, dia terbelalak kaget melihat moncong harimau begitu dekat dengan mukanya Agaknya sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk hidup Bagaimanapun lihainya, pada saat itu dia kelelahan dan kesakitan Dan harimau itu sudah tinggal menerkam saja dengan kuku-kukunya yang runcing dan menggigitnya dengan taring yang kuat Pada saat yang amat gawat baginya keselamatan Tian Te Moong itu, tiba-tiba saja berkelebat sesosok bayangan putih Begitu berkelebat datang bayangan putih itu menggunakan kakinya menendang perut harimau hitam titik Des tanda seru Harimau itu terlempar sampai tiga tombak Akan tetapi dia adalah seekor binatang yang kuat sekali Begitu tubuhnya terbanting jatuh, dia sudah bangkit lagi dan menggereng-gereng memperlihatkan taringnya Memandang dengan marah kepada seorang pemuda berpakaian serba putih yang sudah berdiri dekat Tian Te Moong yang masih rebah Sekali lagi harimau itu mengaum dan tubuhnya sudah siap untuk lari maju dan menerkam Akan tetapi pemuda baju putih itu dengan tenang menggeretkan tangan kanannya dan tiga pucuk sinar kilat menyambar ke arah harimau itu Binatang itu tidak sempat mengelak dan tiga batang pisau belati telah mengenai leher, muka dan lambungnya titik Keraat-keraat-kerat tanda seru sabitan pisau terbang itu tepat sekali, terutama yang mengenai muka Pisau menancap di antara kedua metu binatang itu Yang mengenai leher dan lambung juga menancap sampai ke gagangnya Binatang itu melompat ke atas lalu jatuh lagi berdebuk di atas tanah menggeram-geram dan berkelonjotan sekarat Pemuda itu tidak memperdulikan lagi harimau yang sekarat itu dan dia berjongkok dekat tubuh Tian Te Moong untuk memeriksa keadaan orang tua yang hampir saja menjadi mangsa harimau hitam yang kelaparan itu Tiba-tiba pemuda itu terbelalak dan terkejut bukan main ketika tanpa diduga-duga kedua tangan orang yang ditolongnya itu bergerak dan tahu-tahu tubuhnya telah menjadi kaku terkena totokan yang kuat sekali Biarpun dia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, namun dia masih dapat bicara dan pemuda itu berkata dengan suara mengandung penasaran Kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Aku telah menolongmu Tian Te Moong bangkit duduk, mengamati wajah pemuda itu Seorang pemuda yang kurang lebih 22 tahun usianya, bertubuh tinggi besar berkulit putih dan berwajah tampan Rambutnya yang subur dan tebal dikunci ke belakang dan sepasang matanya mencorong Hayo katakanlah siapa engkau dan mengapa engkau berada di sini Awas, sekali engkau berbohong dan menimbulkan kecurigaanku Engkau tentu ku bunuh Tian Te Moong memandang ke arah pakaian pemuda itu yang terbuat dari sutrap putih bersih dengan garis kuning dan di punggungnya terdapat sebatang pedang Pemuda ini nampak gagah dan ganteng sekali Aku bernama Ong Kuan Lok, Loh Chiam Pua Kata pemuda itu yang baru menyadari bahwa kakek yang ditolongnya itu ternyata Lihei bukan main Hanya seorang yang berilmu tinggi saja yang dapat menotoknya dan membuat dia tidak mampu bergerak Kalau hanya ilmu totokan biasa saja, jangan harap akan dapat membuat tubuhnya yang kebal dengan sinkang itu menjadi tidak berdanya seperti itu Mengapa engkau berada di sini? Dan engkau hendak pergi kemana Tian Te Moong mencabut pedang yang berada di belakang punggung pemuda itu dan mengancam pemuda itu dengan menempelkan pedang di leharnya Hayo jawab sejujurnya kalau engkau tidak ingin lehermu ku penggal dengan pedangmu sendiri Pemuda itu tenang saja dan tersenyum Loh Chiam Pua, tidak perlu lagi Loh Chiam Pua menggerta aku karena aku sudah tidak bergerak Dan aku percaya sepenuh keyakinanku bahwa seorang tua sakti seperti Loh Chiam Pua tidak akan membunuh seorang pemuda tanpa kesalahan dan tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri Pemuda itu bicara dengan sikap halus dan wajahnya tersenyum Hal ini diam-diam mengejutkan dan mengagumkan hati Tian Te Moong Pemuda ini memiliki kecerdikan dan juga ketenangan yang luar biasa Dalam keadaan terancam nyawanya seperti itu masih bersikap tabah dan sedikit pun tidak kelihatan takut Cepat jawab pertanyaanku tadi bentaknya Aku datang dari luar tembok besar di utara, sengaja datang ke selatan untuk mencari guruku yang sudah hampir setahun pergi ke selatan dan tidak ada beritanya Dalam perjalanan ke utara itu ini hari aku lewat di sini dan melihat Loh Chiam Pua dan harimau hitam tadi Siapa gurumu itu? Loh Chiam Pua seorang sakti tentu sudah mendengar tentang guruku Dia adalah datuk dari utara yang berjuluh Pak Tian Oong, Tian Te Moong membelalakan matanya Tentu saja dia mengenai Pak Tian Oong, Raja Dunia Utara, yang bemama dorhai dan bahkan mereka berdua telah bekerja sama membantu pangeran tua dalam pemberontakannya yang gagal Pak Tian Oong adalah rekan dan sahabatnya murid Pak Tian Oong, Tian Te Moong melepaskan pedangnya dan menggerakkan tangan membebaskan totokannya sehingga pemuda yang bernama Oong Kuan Lok itu dapat bergerak kembali Pemuda itu menggerak-gerakan kedua lengannya yang tadi menjadi kaku, lalu mengambil pedangnya dan memasukkannya ke dalam sarung pedangnya kembali Agaknya Loh Chiam Pua mengenai baik guruku, kata pemuda itu sambil mengamati wajah Tian Te Moong dan Memandang ke arah pakaiannya yang serbah hitam dari kain kasar itu Tian Te Moong menghela nafas panjang Bukan hanya mengenal Gurumu dan aku adalah rekan seperjuangan menentang kerajaan Cheng Akan tetapi perjuangan kami gagal dan gurumu tewas dalam pertempuran Oong Kuan Lok mengerutkan alisnya dan memandang wajah Moong dengan penuh perhatian suhu tewas gerakan kami gagal Gurumu tewas dan aku sendiri tertawan Ketika akan dihukum buang, aku memberontak di perjalanan dan melarikan diri sampai di hutan ini Karena tubuh luka-luka dan kehabisan tenaga, aku agaknya jatuh pingsan di sini dan hampir saja menjadi mangsa harimau Baiknya engkau datang dan membunuh harimau itu Bagus, bagaimanapun juga persahabatanku dengan Pak Tian Oong tidak percuma Ketahuilah Oong Kuan Lok, aku adalah Tian Te Moong Koan Ek Mendengar nama ini, Kuan Lok lalu menjatuhkan diri bertutut di depan kakek itu Maafkan aku yang tidak mengenal Lo Chiampo sehingga bersikap tidak hormat Sudah lama aku mendengar akan nama besar Lo Chiampo disebut-sebut oleh suhu Tian Te Moong mengangguk-angguk dan hatinya semakin tertarik dan senang Seorang pemuda yang tabah, tenang, ramah dan juga tahu diri Pandai membawa diri sudah, jangan memakai banyak peradatan Tubuhku lemah dan perutku lapar sekali Apakah engkau tidak membawa bekal makanan tanpa malu-malu kakek itu bertanya Sambil memandang buntalan kain kuning yang tadi diletakkan di atas tanah oleh pemuda itu ketika memeriksa tubuhnya Aku tidak membawa bekal makanan, Lo Chiampo Akan tetapi di sini terdapat daging harimau yang tentu akan lezat sekali Tunggu akan kupanggangkan daging harimau yang dapat menyehatkan kembali tubuh Lo Chiampo Tanpa menanti jawaban, dengan cekatan kuon lo lalu menghampiri bangkai harimau hitam Dan menggunakan pisau yang menancap di leher harimau untuk memotong bagian yang mengandung daging dari binatang itu Tak lama kemudian dia sudah membuat api unggun dan memanggang daging harimau yang ditusuknya dengan kayu yang banyak terdapat di situ Dia pun memberi garam dan bumbu yang diambilnya dari buntalannya sehingga daging itu berbau sedap ketika dipanggang Silakan, Lo Chiampo silakan makan daging panggang ini dan kebetulan sekali aku masih mempunyai persediaan anggur yang baik Dengan lahap tiante moong makan daging harimau panggang dan minum anggur itu dan tubuhnya terasa segar dan sehat kembali Pemuda itu pun ikut makan dan keduanya merasa akrab satu sama lain Setelah selesai makan, Ong Kuan Lok bertanya Lo Chiampo tiante moong, jangan sebut-sebut lagi tiante moong Nama itu sudah menjadi buronan pemerintah kerajaan Cheng Namaku Kuan Ek sebut saja namaku, tanpa julukan apapun Baiklah, Kuan Lok Chiampo setelah Lok Chiampo berhasil meloloskan diri dari hukuman Lalu apa yang akan Lok Chiampo lakukan selanjutnya? Apakah Lok Chiampo akan kembali selatan? Dan engkau sendiri, bagaimana setelah kau ketahui bahwa Pak Tian Ong tewas? Apa yang akan kau lakukan? Aku belum tahu, Lok Chiampo Aku menjadi bingung kehilangan pegangan Apakah Lok Chiampo akan kembali ke selatan? Bukankah Lok Chiampo terkenal sebagai Datuk Selatan? Tidak aku tidak bisa kembali ke sana Kalau begitu, mengapa Lok Chiampo tidak tinggal saja di utara? Lok Chiampo dapat tinggal bersamaku Menjadi pengganti suhu, tiante moong Atau yang sekarang menggunakan nama aslinya Kuan Ek bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik Seperti seekor singa dalam ruangan tertutup Dia harus berpikir keras Dia tahu bahwa perkuatannya meloloskan diri dari para para jurid yang mengantarnya ke tempat pembuangannya Tentu akan tersebar luas dan dia menjadi buronan pemerintah yang mengerahkan banyak perwira yang pandai dan tangguh Akhirnya dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya lagi Kembali ke selatan sama dengan ular mendekati pemukul Sama dengan mencari penyakit atau menyerahkan diri Sebaliknya, kalau dia memenuhi usul pemuda ini, dia akan bersembunyi di utara Tidak akan ada orang menyangka sedikitpun bahwa datuk selatan itu kini berada di utara, di luar tembok besar Dan pemuda ini menarik Hatinya seorang pemuda yang akan menyenangkan sekali kalau menjadi murid Pemuda ini sudah cukup lihai sebagai murid Pak Tian Ong Kalau kini dia ajarkan ilmu-ilmunya, pemuda ini kelak akan dapat membalaskan sakit hatinya kepada musuh-musuhnya Dia masih ingat benar bahwa kejatuhannya sampai dia tertawan pasukan adalah ketika dia melawan dua orang gadis Yang seorang adalah murid Ang Tok Moli dan Putri Beng Cu yang bernama Soe Tek Bun Gadis itu sendiri bernama Soe Li Chin Dan gadis kedua bernama Teng Chin Lan, Putri dari Pangeran Teng Gisu Kalau Ong Kuan Lok menjadi muridnya, dia tentu akan dapat pergi dengan leluasa ke selatan Mencari dua orang gadis itu dan membunuh mereka baik Ong Kuan Lok aku mau tinggal bersamamu asalkan engkau suka menjadi muridku Akhirnya Kuan Ek mengambil keputusan Mendengar ucapan ini, Kuan Lok lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu dengan wajah girang sekali Suhu, harap jangan khawatir Teocu akan melayani semua keperluan suhu Ken Teocu akan belajar dengan tekun dan memenuhi semua perintah suhu dengan patuh Bagus aku percaya kepadamu seperti aku percaya kepada Pak Tian Ong Aku akan mengajarkan semua ilmuku kepadamu dan mengingat bahwa engkau pernah menjadi murid Pak Tian Ong Sejak kecil, tingkat kepandayanmu tentu sudah tinggi dan dalam waktu dua tahun saja engkau akan dapat mempelajari semua ilmuku dengan baik Akan tetapi aku memberikan semua ilmuku kepadamu dengan maksud agar kelap engkau dapat mewakili aku untuk membunuh musuh-musuhku yang telah mencelakakan aku Ong Kuan Lok adalah seorang pemuda yatim piatu yang sejak kecil menjadi murid Pak Tian Ong Dia lihai dan cerdik sekali, pembawaannya menyenangkan, lembut dan sopan maka dahulu Pak Tian Ong juga sayang sekali kepadanya dan telah mewarisi semua ilmunya Mendengar ucapan gurunya yang baru itu, dia cepat berkata, Teocu siap sebutkan saja nama dan tempat tinggal musuh-musuh suhu dan kelap Teocu, murid, akan membasmi mereka membalaskan sakit hati suhu Bagus, duduklah Setelah pemuda itu duduk di atas batu berhadapan dengan Ko An Ek, bekas Datuk Selatan yang tadinya berjuluk Tian Te Mo Ong, Raja Belis Langit Bumi, menceritakan dengan singkat nama musuh-musuhnya Para musuhku ini juga menjadi musuh Pak Tian Ong Kula, yang membuat gurumu yang pertama sampai tewas dan membuat aku celaka Orang pertama yang harus kau binasakan adalah seorang muda bernama Song Tian Li Hati-hati lah kalau menghadapi orang ini karena dialihai sekali Akan tetapi setelah engkau mewarisi ilmu-ilmu Pak Tian Ong ditambah dengan ilmu-ilmu dari kupula, aku yakin engkau akan mampu menandinginya Bunuhlah Song Tian Li itu ada pun orang kedua dan ketiga adalah dua orang gadis Dua orang gadis tanya Kuan Lok seolah dia merasa heran meniapa gurunya dapat mendendam kepada dua orang gadis Mereka pun bukan orang-orang sembelarangan yang seorang bernama Song Li Chin Ia ini murid Ang Tok Mo 5 kali hai sekali Dan gadis kedua bernama Teng Chin Lan, Putri Pangeran Teng Gisu Nah, tidak perlu ku sebutkan yang lain-lain, karena musuh-musuh utamaku adalah tiga orang ini Dan engkau harus berhasil membunuh mereka, akan Teocu catat dan ingat nama-nama itu, Suhu Dan Teocu berjanji akan menaati perintah Suhu, membunuh tiga orang itu, nyeranglah hati Kuan Ek Setelah melepaskan lelah, dia lalu mengikuti muridnya pergi ke utara Mendiang Pak Tian Ong mempunyai sebuah rumah besar di sebuah kampung orang-orang hui dan di tempat tersembunyi itulah Kuan Ek tinggal bersama Ong Kuan Lok Dengan tekun mengajarkan semua ilmunya kepada pemuda itu Bukan main girangnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa Kuan Lok memiliki bakat yang besar dalam ilmu silat, juga Amatralin berlatih Setelah dua tahun tinggal bersama, Kuan Lok sudah dapat menguasai semua ilmu silat yang diajarkan gurunya Pada suatu pagi, Kuan Ek memanggil muridnya untuk menghadap Semua ilmu ku telah dapat kau kuasai dengan baik, muridku sekarang tibalah saatnya engkau membalas budi kepadaku dengan mencari dan membunuh tiga orang musuh besarku itu Kuan Lok mengangguk-angguk dan berkata, Teo Chu juga pikir begitu, Suhu Sudah tiba waktunya bagi Teo Chu untuk berkecimpung di dunia Kang O dan melaksanakan perintah Suhu Apalagi kalau diingat bahwa tiga orang musuh besar Suhu itu pun musuh besar Suhu Pak Tian O, hal ini menambah semangat kepada Teo Chu Akan tetapi, Teo Chu masih asing di dunia Kang O, tidak mengetahui keadaan di dunia Kang O, siapa yang boleh diajak berkawan dan siapa yang harus dilawan Kuan Ek bercerita kepada muridnya Dia mengatakan bahwa dua tahun yang lalu, dunia Kang O mengenal empat orang Datuk Besar sebagai Datuk Besar Selatan adalah dia sendiri dengan julukan Tian Temo O, sebagai Datuk Besar Utara adalah mendiam Pak Tian Ong Dor Hai Datuk Besar Barat adalah Tian Tok Ge Ukyat Seng dan Datuk Besar dari Timur adalah Siang Kuan Bok Sekarang, setelah namaku sebagai Datuk Besar Selatan telah terhapus, dan Pak Tian Ong sebagai Datuk Utara sudah tewas, yang tinggal hanya Datuk Timur Siang Kuan Bok yang berjuluk Tung Ong tinggal sebagai majikan di pulau Naga, dan Tian Tok Ge Ukyat Seng yang tinggal di daerah Sien Ki yang sebagai Datuk Barat Di samping kedua Datuk Timur dan Barat itu, siapa lagi di antara tokoh dunia perselatan yang berilmu tinggi, suhu memang hal ini amat renting bagimu yang baru akan terjun ke dunia Kang O Ada tokoh yang berjuluk Liok Telemong, Leblis Bumi Tua, yang tinggal di kaki pegunungan Tai Hang San Ada pula yang lebih miyai, yaitu Jeng Chiang Kui, setan tangan seribu, yang tinggal di Guha Tengkorak di lembah iblis pegunungan KWI San Apakah hanya ada empat orang itu, suhu empat orang itu yang soal diran dengan kita, bebas dan berkuasa di wilayah masing-masing, seringkali dimusuhi oleh para ahli silat yang menyebut diri mereka sendiri pendekar Dan di antara para pendekar itu, apakah tidak ada yang liai dan perlu dikenal nama nyawah? Banyak sekali akan ku perkenalkan nama-nama yang ku kenal saja Pertama adalah Im Yang Seng Chu Ketua Kun Lun Pai yang juga berjuluk Pek Dilo Jin, kakek beralis putih Kedua adalah Hui Sian Hu Sio Wakil Ketua Siaw Lim Pai Ketiga adalah Tan Jeng Kun yang bertapa di pegunungan Tai San Keempat adalah Pek Ilokai yang perantau dan tidak tentu tempat tinggalnya dan jangan dilupakan orang kelima bernama Im Keng Tai Su Ketua Siaw Lim Pai di KWI Chu Lima orang ini adalah orang-orang sakti dan engkau harus berhati-hati kalau berjumpa dengan mereka Ada lagi wanita yang lihai berjuluk Ang Tok Moli yang wataknya aneh, tidak berpihak kepada kita juga tidak berpihak kepada para pendekar Teo Chu akan ingat nama-nama besar itu, Su Hu, dan tidak akan bertindak sembarangan setelah menerima banyak petunjuk gurunya Kuan Lok lalu berangkat meninggalkan gurunya di perkampungan Su Kuhui itu dan membawa bekal luang sekadarnya Pakaian yang dibuntal kain kuning, pisau-pisau terbangnya dan sepasang pedang yang diterimanya dari Su Hunya Kemudian dia melakukan perjalanan ke selatan, seorang diri dengan pakaian serba putih Dia melakukan perjalanan cepat, bagaikan seekor beurung Raja Wali Putih yang keluar dari sarangnya, lembut namun garang dan berbahaya Pulau itu kalau dilihat dari kejauhan, memang kelihatan seperti seekor naga Karena bentuknya ini, maka pulau itu disebut pulau naga setiap orang nelayan dan tukang perahu di seluruh pantai lautan timur Tentu mengenal pulau ini Akan tetapi mereka tidak berani terlalu keras membicarakan tentang pulau naga Apalagi, tidak ada yang berani mendekati pulau itu Bahkan apabila perahu mereka berlayar, mereka menghindari agar jangan terlalu dekat dengan pulau yang mereka takuti itu Ada apakah di pulau naga? Pulau itu menjadi tempat tinggal seorang datuk besar golongan sesat yang berjuluk Tung Hai Ong, Raja Lautan Timur Bahkan dia menjadi majikan pulau itu, karena pulau itu sudah dianggap sebagai miliknya sendiri Pulau itu tidak terlalu besar, akan tetapi memanjang seperti bentuk tubuh naga Luasnya sekitar 20 hektare dan pulau ini mempunyai tanah yang subur, dengan bukit kecil di tengah-tengah Karena pulau ini menjadi milik perorangan, maka penghuni pulau itu semua adalah anak buah datuk itu Merupakan sebuah perkampungan besar dan tenghai Ong Siang Kuan Bok menjadi majikannya atau raja kecilnya Anak buah datuk ini kurang dari 100 orang banyaknya, dan semua tinggal di pulau itu bersama keluarganya Para penghuni pulau naga itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Dan bagi semua bajak laut, Siang Kuan Bok dianggap sebagai datuknya, dan para bajak laut selalu memberi semacam upeti kepada keluarga Siang Kuan Tanda taluk siapa berani melanggar tentu akan mengalami malapetaka selain menerima upeti dari para bajak laut yang membuat keluarga Siang Kuan menjadi kaya raya Juga para anak buah pulau naga bekerja sebagai nelayan di laut dan petani di darat Keadaan pulau naga menjadi makmur Keluarga macam apakah Siang Kuan itu? Keluarga Siang Kuan terdiri dari Siang Kuan Bok yang berusia 57 tahun, seorang istri dengan seorang putera, dan belasan orang selir Siang Kuan Bok Seorang laki-laki yang tinggi besar dan gagah perkasa bermuka merah seperti Kuan Keng, tokoh dalam kisah Semke Ilmu silatnya tinggi sekali dan senjata dayungnya amat ditakuti lawan di segani kawan Dia merupakan seorang datuk besar dunia Kang O yang jarang memasuki daratan dan hidup di pulau itu seperti seorang raja Untuk menjaga keamanan pulau yang dikuasainya, Siang Kuan Bok mengadakan peraturan sendiri, yaitu bahwa wilayahnya yang tidak boleh dilanggar orang luar mencapai 1 mil dari pantai ke laut Karena siapapun orangnya yang melanggar, peraunya tentu ditenggelamkan dan orangnya dibunuh, maka tidak ada lagi tukang perahu berani mendekatkan perahunya ke pulau itu Tidak ada yang usil dan berani menentang kekuasaan Siang Kuan Bok bukan hanya karena anak buahnya banyak, akan tetapi terutama sekali karena kelihayan datuk Besar ini Siang Kuan Bok menguasai bermacam-macam ilmu silat, bahkan pernah mempelajari ilmu silat Jepang dari seorang pendekat samurai ketika dia masih muda Dan yang terkenal di antara ilmu-ilmunya adalah ilmu tongkat S.W.E. Kutpang, tongkat penghancur tulang, yang dimainkan dengan dayung bajanya, ilmu silat kuiliongkun, silat naga setan, yang dirangkainya sendiri, juga ilmu tangan beracun bantok siang, tangas laksa racun Datuk tinggi besar yang tampan dan gagah ini mempunyai seorang istri yang cantik, lembut dan dibalik kelembutannya itu tersembunyi kekerasan hati yang mengerikan Siang Kuan Hujin Nyonya Siang Kuan, ini berusia 52 tahun, masih tampak cantik menarik dalam usianya yang banyak itu, selalu berpakaian sutra halus dan indah Nyonya Siang Kuan juga bukan wanita lemah, ilmu pedangnya indah dan berbahaya dan ia amat terkenal dengan senjata rahasia yang disebut Toat Beng Tok Siam, jarum beracun pencabut nyawa Biarpun hatinya keras, namun agaknya ia penyabar menghadapi suaminya yang di waktu mudanya merupakan seorang pria matuk keranjang Bahkan setelah berusia 57 tahun, Siang Kuan Bok mempunyai belasan orang selir Nyonya Siang Kuan agaknya tidak peduli akan hal ini, akan tetapi dengan satu syarat bahwa apabila ada selir suaminya yang mempunyai anak maka anak itu akan dibunuhnya Karena keputusan yang mengerikan dari istrinya ini, Siang Kuan Bok tidak mempunyai anak lain kecuali yang dilahirkan istrinya Anak itu adalah seorang anak laki-laki yang kini telah berusia 22 tahun dan bernama Siang Kuan Tek Siang Kuan Tek bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan gagah seperti ayahnya Gerak-geriknya lembut seperti ibunya, akan tetapi wataknya seperti ayahnya Dia seorang pemuda matuk keranjang Karena tinggal di perkampungan anak buah Pulau Naga, maka yang menjadi korbannya tentu saja adalah gadis-gadis anak para anggautap Pulau Naga sendiri Tidak ada gadis putri anak buah yang berwajah cantik terlewat semua menjadi korban pengumbaran nafsu Siang Kuan Tek Dan tidak ada gadis pulau itu yang menolak karena selain berwajah tampah gagah Siang Kuan Tek juga merupakan majikan muda mereka Para anak buah Pulau Naga juga tidak ada yang berani menghalangi bahkan mereka bangga bahwa putri mereka disukai majikan muda itu sebagai putra tunggal Siang Kuan Bok dan istrinya Tentu saja sejak kecil Siang Kuan Tek digembleng ilmu silat oleh ayah ibunya dan dalam usia 22 tahun, kini dia telah menguasai semua ilmu yang dimiliki ayah dan ibunya Akan tetapi dia memilih pedang sebagai senjatanya, seperti ibunya Walaupun dia pandai pula memainkan sewekut pang, akan tetapi dia tidak suka kalau kemana-mana harus membawa dayung atau tongkat seperti ayahnya Membawa pedang di punggungnya lebih gagah baginya Nafsu itu sifatnya seperti api Kalau dibiarkan berkoba makin lama semakin menjadi segala apa dilalapnya, tidak pernah mengenal puas, bahkan makin banyak yang dimakannya, makin lapar dan hauslah dia dan sudah menjadi sifat nafsu Kalau dituruti lambat atau cepat, tidak akan menjadi bosan dengan yang sudah didapatkannya dan selalu haus akan makanan yang baru Demikian pula dengan Siang Kuan Tek yang dikuasai nafsu sejak dia masih amat muda, kini telah menjadi bosan dengan gadis-gadis di perkampungan Pulau Naga, bosan dengan anak-anak perempuan para anggautak Pulau Naga sendiri Demikianlah setelah berusia 22 tahun, Siang Kuan Tek mulai suka keluyuran keluar dari pulau Naga, pergi ke daratan untuk bersenang-senang Dia adalah seorang pemuda yang tampan gagah, berpakaian indah bersikap lembut memiliki banyak uang Tentu saja amat mudah baginya uang Tentu saja amat mudah baginya untuk menjatuhkan hati para gadis di daratan Beberapa tahun yang lalu ayahnya pernah mengajaknya merantau selama setengah tahun dan dalam perantauannya ini Siang Kuan Tek mendapatkan banyak pengalaman dan bertemu dengan para pendekar dan tokoh Kang O, bakal kisah gelang kemala Pada suatu hari, Siang Kuan Tek meninggalkan Pulau Naga, berperau seorang diri menuju ke pantai daratan sedikitnya sebulan sekali dia pergi ke daratan untuk bersenang-senang Dengan harapan akan mendapatkan kesenangan luar biasa dan dapat menemukan mangsa-mangsa baru, Siang Kuan Tek mendayung perahunya sambil bersenandung Pakainya mewah, sepatunya baru, kepalanya memakai topi yang biasa dipakai orang-orang muda golongan bangsawan atau hartawan Di sakunya banyak uang, dia mendayung perahu seenaknya setelah tiba di pantai daratan, dia mengikatkan perahunya di pantai, mengambil sehelai bendera kecil bertuliskan Pulau Naga dan menancapkan tangkai bendera di kepala perahunya Tak seorang pun akan berani mencuri perahu itu kalau melihat bendera ini yang menunjukkan bahwa perahu itu milik Pulau Naga setelah itu, dia meninggalkan perahunya, yakin bahwa tidak ada orang akan berani mengganggu perahu itu Dia tidak mempedulikan dusun-dusun yang dilewatinya, melainkan langsung menuju ke kota Yentai yang tidak jauh dari tempat itu Akan tetapi, di tengah perjalanan ini dia menyusul serombongan orang yang mengiringkan sebuah joliang Digotong dan rombongan ini diramaikan oleh bunyi alat-alat musik yang dimainkan di sepanjang perjalanan dengan gembira juga Wajah orang-orang yang mengiringkan joli itu nampak cerah gembira Siang keantek segera mengetahui bahwa rombongan itu adalah orang-orang yang mengantar mempelai wanita ke rumah mempelai pria Dan melihat bahwa mempelai wanita yang diantarkan ke rumah mempelai pria Mudah diduga bahwa mempelai prianya tentu seorang bangsawan atau setidaknya seorang yang kaya raya dan terpandang Siang keantek tidak peduli akan hal itu dan hatinya sudah tertarik sekali Kalau ada gadis dusun yang dipilih oleh seorang bangsawan atau hartawan yang tinggal di kota Maka mudah diduga bahwa gadis itu pasti seorang yang cantik sekali Dia lalu berjalan cepat mendahulu rombongan itu sambil menengok ke arah joli untuk melihat mempelai wanita itu Akan tetapi jolinya tertutup tirai merah dan dia tidak dapat melihat ke dalamnya Siang keantek cepat mengambil dua buah batu kerikel dan tanpa ada yang mengetahuinya Dia melontarkan dua buah batu itu ke arah pemikul joli Dua dari empat orang pemikul joli itu mengadu dan terguling sehingga joli itu pun miring cepat Dua orang pemikul yang lain menurunkan joli agar tidak sampai terpelanting dan gegerlah semua orang Ingin mengetahui apa yang terjadi Suara suling dan tambur dihentikan dan semua orang merubung Dua orang pemikul tandu yang tadi mengadu dan terguling Tira joli disingkap oleh sebuah tangan yang mungil dan tampaklah seorang gadis yang cantik Jelita diria sebagai mempelai muncul dari balik tirai Mempelai wanita itu pun agaknya tertarik dan hendak melihat apa yang terjadi Inilah yang dikehendaki Siang keantek dan begitu melihat wajah mempelai wanita Jantungnya berdebar dan seluruh tubuhnya tergetar Alangkah cantiknya mempelai wanita itu Keadaan menjadi semakin gempar ketika tiba-tiba ada sesosok bayangan orang melompat dekat joli Dan menyambar tubuh mempelai wanita Lalu wanita itu dipanggulnya dan dibawa lari Cepat sekali semua orang hanya melihat bahwa penculik itu seorang pemuda yang berpakaian indah Akan tetapi tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas Karena Siang keantek bergerak dengan cepat sekali Mempelai wanita itu menjerit-jerit akan tetapi lalu bungkam ketika Siang keantek cepat menotoknya dan membuatnya pingsan Tentu saja para pengantar mempelai itu menjadi terkejut dan marah Di Siang bolong ada orang berani menculik mempelai wanita Sungguh peristiwa ini luar biasa Mereka lalu melakukan pengejaran Bahkan dua orang di antara mereka yang sejak tadi menunggang kuda dan menjadi semacam pengawal bagi rombongan mempelai itu Lalu membalapkan kudanya melakukan pengejaran Akan tetapi, biarpun memanggul tubuh seorang gadis dewasa Siang keantek dapat lari cepat sekali sehingga tidak dapat dikejar dua orang penunggang kuda itu Akan tetapi Siang keantek juga tidak dapat meninggalkan jauh setelah tiba di tepi pantai Siang keantek cepat melepaskan tali pengikat perahunya dan membawa gadis itu meloncat ke dalam perahunya yang sudah ditariknya ke air Dua orang penunggang kuda itu masih sempat melihat bendera bertuliskan pulau naga di kepala perahu dan mereka mendadak berhenti dengan muka pucat Pulau naga mereka berdua tidak berani mengejar lagi Apapula perahu itu sudah mulai didayung ke tengah lautan oleh Siang keantek Keluarga mempelai wanita menjadi geger setelah mendengar bahwa mempelai wanita diculik orang pulau Naga pihak mempelai pria segera diberitahu akan peristiwa itu Keluarga mempelai pria adalah seorang pejabat tinggi di kota Yeng Tai Merupakan komandan pasukan penjaga keamanan di daerah pesisir dan kota Yeng Tai Komandan pasukan itu bernama Su Tian Ho dan yang menikah adalah puterannya bernama Su Kengdi Ketika menerima laporan bahwa calon mantu perempuannya diculik oleh orang pulau naga, Panglima Su menjadi marah sekali Dia memang tidak pernah bentrok dengan pulau naga dan tidak mau mengganggu pulau naga karena tidak pernah ada laporan bahwa orang-orang pulau naga melakukan kekacauan Di samping itu, dia pun segan bermusuhan dengan penghuni pulau naga yang ditakuti orang itu Asal orang-orang pulau naga tidak membuat kerusuhan, dia pun tidak ambil peduli Akan tetapi sekali ini dia yang terpukul Mantunya dilarikan orang pulau naga, hal itu berarti penghinaan besar baginya Kalau dia tidak bertindak, apa akan kata orang? Dia adalah komandan pasukan keamanan Dengan geram komandan selalu mengumpulkan seratus orang prajurit, mempergunakan belasan buah perahu dan memimpin pasukannya itu menyeberang ke pulau naga dengan persenjataan lengkap Sebelum mereka tiba di pulau naga, orang-orang pulau naga dengan kaget melihat datangnya belasan buah perahu yang mendekati pulau itu Mereka cepat memberi laporan kepada siang keanbok Majikan pulau ini menjadi marah mendengar pelaporan anak buahnya bahwa ada belasan buah perahu penuh dengan penumpangnya menghampiri pulau Kenapa kalian melapor kepadaku? Bukankah sudah ku perintahkan untuk membinasakan semua orang yang berani mendekati pulau bentak siang keanbok? Ampunkan kami, tuju, majikan atau ketua pulau, kami tidak berani sembarangan bertindak karena perahu-perahu itu memakai bendera pemerintah Mereka adalah para prajurit kerajaan yang ditimpin oleh seorang perwira bertubuh tinggi besar Kami menunggu perintah dari tuju, baru berani kami bertindak, mendengar ini, siang keanbok terkejut Memang bukan main-main kalau harus menyerang dan membinasakan banyak prajurit kerajaan selama ini Dia sudah bersikap hati-hati, menjauhkan perbuatan yang akan dapat mencelakakan diri sendiri, yaitu bermusuhan dengan pemerintah Ini pula yang menyebabkan dia tidak mau ikut campur ketika beberapa orang datuk mendukung pemberontakan yang dilakukan pangeran tua Maka, ketika pemberontakan itu dihancurkan, namanya tetap bersih dan dia tidak dimusuhi pemerintah Kenapa sekarang ada prajurit-prajurit mendatangi pulaunya siang keanbok segera berganti pakaian yang mewah Kemudian memimpin orang-orangnya menuju ke pantai pulau ke arah mana perahu-perahu itu berlayar menghampiri Dia memerintahkan anak buahnya agar jangan semelarangan bergerak sebelum mendapat perintah darinya Perahu-perahu itu kini merapat ke pantai pulau dan semua penghuni pulau naga memandang dengan hati tegang Haruskah mereka bertempur melawan pasukan pemerintah? Namun siang keanbok bersikap tenang saja, seperti tuan rumah yang menanti datangnya tamu kehormatan suci yang kun melompat dari atas perahunya ke darat Dia sudah pernah berjumpa dengan siang keanbok dalam undangan pesta-pesta di kota Yentai Karena orang-orang penting di kota itu tidak melupakan majikan pulau naga itu kalau merayakan sesuatu dan mengundang orang-orang kalangan atas Maka, begitu suci yang kun melompat ke daratan pulau itu, siang keanbok yang segera mengenalnya mengangkat kedua tangan depan dada dan bertanya dengan suara lantang Kunjungan suci yang kun membawa pasukan, sungguh mengejutkan Ada urusan apakah gerangan yang membuat siang kun datang seperti hendak melakukan pertempuran dalam suaranya Biarpun cukup sopan akan tetapi ada nada mengejek seolah-olah dia tidak memandang sebelah metu kepada pasukan yang seratus orang Yang banyaknya itu, agaknya ada urusan yang sangat penting yang dibawa siang kun Agak tergetar juga perasaan hati suci yang kun melihat sikap majikan pulau itu dan melihat puluhan orang anak buah pulau naga berjaga-jaga dan tidak bergerak bagaikan barisan patung sungguh besar Maka di acun mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata, tepat sekali dugaan cucu bahwa kami datang membawa urusan yang amat penting Ketahuilah bahwa hari ini putra kami hendak menjemput calon istrinya, akan tetapi di tengah perjalanan, calon mantuku itu diculik orang Penculiknya seorang pemuda dan melihat dia melarikan calon mantuku dengan perahu yang ada bendera pulau naga Maka kami sengaja datang ke sini untuk minta agar mantu perempuan kami itu dikembalikan dan pelakunya dihukum tanpa diberi keterangan dua kali Siang koan BHPK sudah menduga bahwa pelaku penculikan wanita itu tentu puteranya siapa lagi yang berani melakukan hal itu kalau bukan puteranya Dia sudah mengenal watak puteranya Dan biasanya dia mendiamkan saja semua ulas yang keantek yang gila wanita itu Akan tetapi sekali ini lain, yang diculik adalah calon mantu suci yang kun Pasti akan terjadi malapetaka besar kalau gadis itu tidak dikembalikan Kalau hanya menghadapi suci yang kun dan seratus orang para jurid saja, dia sama sekali tidak gentar Akan tetapi bagaimana kalau pasukan kerajaan menyerbu pulau itu dengan ribuan orang para jurid? Hem, memang ucapan siang kun benar Kalau ada anak buah kami yang melakukan perbuatan, pasti akan kami hukum seberat-beratnya dan calon mantu siang kun kami kembalikan Berilah waktu kepada kami sampai besok pagi, akan kami selidiki lebih dulu dan besok akan kami serahkan kepada siang kun di pantai daratan Mendengar jawaban ini, suci yang kun terpaksa menahan kemarahannya Ucapan majikan pulau naga itu memang masuk di akal, pelakunya harus diselidiki lebih dulu Maka dia lalu dengan suara lantang, kami dapat menerima usul cucu Kami akan menarik diri dan menanti di pantai daratan sampai besok pagi Kalau sampai besok pagi tidak ada berita ketentuan dari cucu, jangan salahkan kami kalau terpaksa kami bertindak siang kun Siang kean bok juga menahan rasa dongkolnya Dia saling memberi hormat dengan suci yang kun yang segera memasuki perahunya kembali dan dia memerintahkan pasukannya untuk kembali ke daratan siang kean bok Melihat betapa dalam menyambut pasukan pemerintah itu, semua angga utak pulau naga keluar, kecuali siang keantek Dugaannya semakin kuat dan setelah keadaan pulih kembali, dia lalu cepat menuju ke rumah putranya itu sejak berusia 20 tahun Siang keantek memang minta tinggal di rumah terpisah Dari orang tuanya sehingga dia dapat meluasa melakukan apa saja yang dikehendakinya setelah tiba di rumah putranya Siang kean bok langsung saja menuju ke kamar putranya yang pintunya tertutup dan dari luar kamar dia sudah mendengar isak tangis seorang wanita Dia marah sekali, bukan marah karena siang keantek menculik seorang wanita Melainkan karena perbuatan putranya itu mengandung permusuhan dengan pasukan kerajaan sekali tendang pintu kamar itu jebol dan siang kean bok melangkah masuk Dia mengerutkan alisnya melihat siang keantek sedang merangkul seorang gadis cantik yang menangis risak-isak Pemuda itu pun terkejut dan cepat meloncat ketika melihat ayahnya memasuki kamarnya dengan menjebol daun pintu Ada apakah? Ayah tanyanya heran karena belum pernah ayahnya marah melihat dia mempermainkan wanita Biasanya ayahnya tidak peduli bahkan pura-pura tidak tahu kalau dia membawa gadis-gadis ke dalam kamar rumahnya Siang kean bok memandang kepada putranya dengan mat marah Lalu dia memandang kepada gadis itu yang nampak ketakutan dan turun dari pembaringan lalu berjongkok di sudut kamar Inikah gadis yang menjadi pengantin dan kau culik tanya siang kean bok siang keantek tersenyum Masih tidak percaya bahwa ayahnya akan marah kepadanya hanya karena soal kecil itu Dia mengangguk dan menjawab Benar, ayah Apakah ayah menghendaki goblok? Tolol Tidak tahu kahengkah siapa ia? Ia adalah calon mantu suci yang kun Tadi dia membawa Pasukan mendarat ke pulau naga dan hendak menggunakan kekerasan Ah, takut apa, ayah? Kita lawan saja kata siang keantek penasaran Dasar bodoh tak pandai menggunakan otak siang kean bok memaki marah Dapatkah engkau melawan kalau kerajaan mengirim ribu AN pasukan ke sini mendengar ucapan ayahnya itu Siang keantek terkejut, matanya terbelalak dan dia menundukan mukanya Tak disangkanya kalau perbuatannya itu dapat berakibat luas Ah, maafkan, ayah Aku tidak menyangka akan berakibat begitu Aku tidak tahu bahwa ia calon mantu suci yang kun pemuda itu menoleh ke arah gadis yang masih mendekam di sudut Kalau begitu, kita kembalikan saja gadis itu kepada suci yang kun Tolol hal itu bahkan akan membuat suci yang kun semakin marah Mengembalikan gadis setelah semalam engkau keram di sini Jangan katakan bahwa engkau belum mengganggunya Karena aku tidak akan percaya Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ayah kini siang keantek menjadi kebingungan dan gugup Siang keantek menudingkan telunjuknya ke arah pedang yang tergantung di dinding kamar itu Bunuh ia Cepat siang keantek mengerti apa yang dikehendaki ayahnya Cepat dia meloncat Mencabut pedangnya dan di lain saat Gadis yang malang itu telah lewas dengan dada tertusuk pedang dan tidak sampai berteriak lagi Sekarang cepat cari seorang yang dianggap menculik gadis itu Bunuh dia dan bawa ke sini kembali Siang keanbok memerintahkan kepada puterannya siang keantek adalah seorang pemuda yang cerdik dan licik Tanpa diberi penjelasan tahulah dia sudah apa yang akan dilakukan ayahnya Dia berkelebat lenyap dari situ, berlari keluar dan di lain saat dia sudah mendayung perahunya menjauhi Pulau Naga Yang diincarnya adalah sebuah perahu nelayan yang sedang mencari ikan di luar wilayah perairan Pulau Naga Nelayan itu seorang yang masih muda dan perawatannya seperti siang keantek Inilah yang dicarinya Nelayan itu terkejut dan heran ketika perahu siang keantek mendekatinya Akan tetapi hanya sebentar dia terheran karena di lain saat dia sudah menggeletak tewas dan dipindahkan ke perahu siang keantek Pemuda ini mendayung perahunya kembali ke Pulau Naga Meninggalkan perahu nelayan yang terapung-apung tanpa pemiliknya setelah tiba di pantai Dia memondong mayat itu menuju ke rumahnya Di mana siang keanbok masih menunggu sementara itu Hari telah hampir gelap karena senja telah tiba Pada keesokan harinya, pagi-pagi benar siang keanbok telah naik perahunya yang cukup besar Dikawal oleh belasan orang anak buahnya yang mengemudikan perahu Tujuan mereka ke pantai daratan setelah dekat dengan pantai Dia melihat belasan perahu yang kemarin mendatanginya masih berada di tepi pantai Dan tampak pasukan itu masih bergerombol di pantai Perahunya tiba di pantai dan siang keanbok melihat suci yang kun sendiri yang maju menyambutnya Siang keanbok meloncat ke daratan menjumpai suci yang kun Bagaimana, cucu? Sudahkah engkau berhasil menemukan calon mantuku dan jahannam yang menculiknya itu? Siang keanbok tersenyum Sudah kami temukan dan sudah kami hukum pelakunya Dia memberi tanda kepada anak buahnya dan beberapa orang anak buah Pulau Naga Dia menggotong dua mayat yang sudah dimasukkan peti mati terbuka Dua peti mati itu diletakkan di depan suci yang kun yang memandang dengan matlah terbelalat Dia melihat gagis calon mantunya sudah tewas Dan seorang pemuda yang berpakaian mewah mati pula di dalam peti mati itu Bagaimana calon mantuku sampai tewas? Tanya perwira itu Kami menemukan penculik ini di hutan pulau kami Dan ketika kami menghampiri, dia menusuk mati gadis ini Kami turun tangan dan dia melawan Terpaksa kami membunuhnya pula Ternyata dia bukan anak buah kami Siang kun Akan tetapi dia menggunakan sebuah perahu yang ada benderanya Memang itu perahu kami Dia mencurinya dan menggunakan nama Pulau Naga untuk melakukan kejahatannya Siang keanbok menghela nafas panjang Untung kami dapat menemukan penculik ini Kalau tidak tentu siang kun akan menuduh kami Su siang kun juga menghela nafas Bukan maksud kami untuk menuduh sembarangan Akan tetapi pelakunya sekarang sudah dapat ditemukan dan dibunuh Sudahlah Kematian calon mantuku lebih baik daripada hidup menanggungai Yang akan menodai nama seluruh keluarganya dan keluarga kami Terima kasih, cucu Komandan itu lalu memerintahkan pasukannya untuk membawa dua peti mati itu Yang wanita untuk dikubur sepatutnya Sedangkan yang pria untuk digantung di luar tembok kota Agar semua orang melihatnya setelah pasukan dan komandannya pergi Barulah siang kun Kembali ke perahunya dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke Pulau Naga Siang kun Antek sekali ini engkau bertindak ceroboh Hampir saja engkau mencelakakan kita semua Engkau terlalu macuk keranjang dan tidak pilih bulu siapa yang akan menjadi korbanmu Siang kun mengomeli putranya ketika mereka berdua berada di dalam kamar Nyonya siang kun memasuki kamar itu dan ia masih sempat mendengar romelan suaminya terhadap putranya Ia pun sudah mendengar akan peristiwa penculikan yang terjadi dari suaminya ketika ia bertanya mengapa ada ribut-ribut Sudahlah, diomeli juga tidak ada gunanya salahmu sendiri Aku sudah berulang kali mengatakan bahwa anak ini harus segera dikawinkan Usianya sudah 22 tahun dan aku benar-benar menginginkan gadis murid Pek Ilokai itu menjadi mantuku Siang ke Antek juga sudah menyatakan suka kepada gadis cantik yang lihai itu Ia pantas untuk menjadi mantu kita, hem, ia bukan saja murid Pek Ilokai Akan tetapi juga putri pangeran Tenggisu yang sekarang menjadi kok su negara kata siang kean bok Apa salahnya? Itu malah baik, akan mengangkat derajat kita bantah Nyonya siang kean Anak kita cukup baik dan berharga untuk menjadi mantu pangeran Akan tetapi, siapa tahu ia telah bertunangan atau bahkan telah menikah Bantah pula siang kean bok Aku juga mempunyai pandangan Seorang gadis cantik lihai, yaitu murid Ang Tok Moli Mendengar ucapan ayahnya, siang keantek berkata Kedua-duanya aku suka, ayahu, mana bisa keduanya? Engkau harus pergi dari sini sekarang, agar tidak terjadi kehebohan lagi Engkau berangkatlah dan kau selidiki tentang dua orang gadis itu Apakah mereka belum bertunangan atau menikah? Baru aku yang akan pergi melakukan pinangan Ayahmu benar, nak Pergilah cepat, selidiki dua orang gadis itu Syukur kalau mereka berdua itu belum menikah Atau seorang di antara mereka masih bebas Sehingga ayahmu dapat melakukan pinangan Akan tetapi kalau keduanya sudah menikah atau bertunangan Akan ku culik saja, LBU Ku bawa ke sini dan kami akan menikah sambong siang keantek Hush, ngaco bentak ibunya Aku tidak sudi mempunyai mantu seorang janda Kalau mereka berdua sudah menikah Engkau merantaulah sampai bertemu seorang gadis yang baik dan pantas menjadi mantuku Akan tetapi jangan terlalu lama Merantaulah untuk mencari jodoh dan pengalaman di dunia Kang O Paling lambat setahun engkau sudah harus pulang Kata siang ke Anbok Pemuda itu menyatakan setuju dan dia lalu berkemas Membawa buntalan pakaian, bekal uang secukupnya Membawa pedang dan kantung jarum yang menjadi senjata rahasia ibunya dan sudah diajarkan kepadanya Kemudian berangkatlah pemuda tampan gagah yang berpakaian Mewah ini, meninggalkan pulau naga diantar sampai keseberang oleh seorang anak buah Di sepanjang pelayaran menuju pantai daratan itu, siang keantek duduk diam di perahu, termenung Dia teringat akan pembicaraannya dengan ayah ibunya dan kini dia terkenang akan pengalamannya bersama ayahnya dua tahun yang lalu Dia telah bertemu dengan Teng Chin Lan dan Bui Chin, dua orang gadis yang sama cantik jelita dan menariknya Dan keduanya sudah menjatuhkan hatinya Kalau diumpamakan bunga, Teng Chin Lan adalah setangkai bunga seruni yang indah dan tumbuh di dalam taman anggun dan indah Sedangkan Bui Chin ibarat bunga mawar hutan harum liar dan berduri Akan tetapi baginya, kedua orang gadis itu sama menariknya dan kalau memperistri seorang di antara mereka, hatinya akan merasa puas Teringat dia peristiwa pada dua tahun yang lalu, secara kebetulan dia dan ayahnya bertemu dengan dua orang gadis itu, bakal kisah gelang kemala Mereka bertanding dan dia bersama ayahnya sudah hampir dapat menaklukan dua orang gadis itu Dia sudah memesan kepada ayahnya agar jangan membunuh mereka karena dia ingin menawan mereka dan memiliki keduanya Akan tetapi kemudian muncul pemuda bernama Song Tian Li itu yang membantu mereka dan menggagalkan usaha dia dan ayahnya untuk menawan dua orang gadis itu Awas kau Song Tian Li kalau bertemu lagi denganmu, aku tidak akan mengampunimu dosisnya di antara giginya dengan dendam Kini dia telah memperdalam ilmu-ilmunya, pasti dia tidak akan kalah oleh pemuda itu setelah tiba di pantai daratan Siang ke Antek melanjutkan perjalanan seorang diri menuju ke barat Melihat dandanan dan sikapnya, orang tentu akan mengira dia seorang Sastrawan muda yang kaya raya atau berdarah bangsawan, akan tetapi melihat pedang yang menempel di punggung bersama buntalan kain biru Orang akan menjadi ragu karena hanya orang-orang kengau yang melakukan perjalanan membawa buntalan pakaian dan pedang O-O-O-O-O pada suatu pagi yang cerah Seorang kakek berusia 52 tahun, bertubuh pendek gendut, berpakaian jubah pertapa Rambutnya digelung ke atas dan dipotong pendek, memasuki kota raja dari pintu gerbang barat Kakek ini tampak lucu Bentuk tubuhnya serba bulat Perutnya, kepalanya, kaki dan tangannya yang pendek gemuk itu membuat dia tampak seperti kanak-kanak tangan kirinya memegang sebuah kebutan berbulu putih Akan tetapi, orang yang mengenalnya akan terkejut sekali melihat kakek ini di kota raja Dia bukan orang sembarangan, bukan tokoh tak terkenal di dunia kengau karena kakek gendut pendek ini adalah datuk besar dari barat Namanya Gu Kiat Seng dan julukannya adalah Tiantok, racun langit Ilmu kepandainya amat tinggi Kesaktiannya setingkat dengan kesaktian para datuk lain seperti Tiantemong dari selatan, Mendiampak Tianong dari utara atau Siangkoanbok dari timur Seorang akan terheran-heran melihat datuk ini memasuki kota raja selama ini Tiantok tidak pernah berhubungan dengan kerajaan Biarpun dia tidak secara langsung membantu pemberontakan para pejuang dan patriot, namun dia pun tidak pernah mau bekerja sama dengan pemerintah Ceng Di dalam hatinya, dia bahkan membenci bangsa mancu yang menjajah bangsa dan tanah airnya Karena itu, dia memandang rendah para pendekar yang suka bekerja pada pemerintah mancu Setelah berada di tengah kota raja, Tiantok berhenti di depan seorang laki-laki tua yang berjualan buah-buahan lalu bertanya Sobat, maukah engkau menunjukkan kepadaku, di mana rumah Seng Panglima Besar penjual buah itu memandang Tiantok dengan heran dan penuh perhatian orang yang tidak tahu di mana adanya rumah Panglima Besar Tentu seorang asing yang sama sekali tidak mengenal kota raja siapa yang tidak tahu rumah Song Tai Chiangkun, Panglima Besar So Tianli yang terkenal itu Akan tetapi melihat sepasang metu kakek itu mencorong memandangnya, penuh wibawa walaupun seluruh muka Tiantok ternyum lucu Penjual buah itu segera menjawab, rumah Song Tai Chiangkun itu di ujung jalan ini, rumah yang besar bercat hijau dan depannya terjaga oleh prajurit Jawabnya, Tiantok mengucapkan terima kasih lalu berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh penjual buah Dan tak lama kemudian tibalah dia di depan gedung besar bercat hijau dan di depan gedung itu, dekat pintu halaman, terdapat sebuah gardu di mana ada tiga orang prajurit sedang berjaga Melihat seorang kakek gendut memakai jubah pendekta berdiri di pintu halaman dan memandang ke arah gedung, seorang di antara tiga prajurit itu lalu menegur Tiantok Hei, orang tua, mau apa engkau berhenti di situ dan memandang ke arah gedung karena teguran itu mengandung kecurigaan Tiantok yang wajahnya selalu berseri itu tersenyum dan wajahnya yang bulat itu seperti lenyap terselimut senyum lebar itu Maafkan aku Benarkah ini rumah panglima besar Song Tianli? Benar, dan engkau mau apa aku bermaksud untuk menghadap Song Tai Chiang Kun? Ada urusan penting yang hendak ku bicarakan dengannya, pemimpin regu penjaga itu mengerutkan alisnya Urusan penting apakah? Engkau harus memberitahu kami dulu, baru akan kami laporkan ke dalam Melihat prajurit itu agaknya mencurigainya, Tiantok tertawa Katakan saja bahwa Tiantoku kiat seng mohon menghadap Song Chiang Kun tentu mengenalku dan suka menerimaku Terima kasih telah menonton!